Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Seikat Ranting Alkisah, ada seorang lelaki tua yang tinggal di sebuah desa dengan ketiga putranya Meskipun ketiga putranya adalah pekerja keras, mereka bertengkar sepanjang waktu Orang tua itu mencoba menyatukan mereka, tetapi gagal Berbulan-bulan berlalu, dan lelaki tua itu jatuh sakit Dia meminta putra-putranya untuk tetap bersatu Tetapi mereka gagal mendengarkannya Pada saat itu, lelaki tua itu memutuskan untuk memberi mereka pelajaran Untuk melupakan perbedaan mereka dan bersatu dalam kesatuan Orang tua itu memanggil putra-putranya Lalu melanjutkan untuk memberitahu mereka Aku akan memberimu seikat ranting Lalu patahkan masing-masing menjadi dua Orang yang selesai pertama akan dihargai lebih dari yang lain Ucapnya Maka para putra setuju Orang tua itu memberi mereka seikat sepuluh batang masing-masing Dan kemudian meminta para putra untuk mematahkan setiap ranting menjadi berkeping-keping Putra-putra itu mematahkan ranting dalam beberapa menit Lalu melanjutkan pertengkaran diantara mereka sendiri Orang tua itu berkata Anak-anakku yang terkasih Permainan belum berakhir Sekarang saya akan memberi anda seikat ranting lagi Hanya saja kali ini Anda harus memecahnya dalam satu ikatan Bukan secara terpisah Putra-putra itu segera setuju Dan kemudian mencoba untuk memecahkan ikatan ranting itu Meskipun mencoba yang terbaik Mereka tidak dapat mematahkan ranting-ranting itu Anak-anak itu memberi tahu ayah mereka tentang kegagalan mereka Orang tua itu berkata Putra-putraku yang terkasih Lihat Memecah setiap batang secara satu-satu Itu mudah bagi anda Tetapi mematahkannya dalam satu ikatan Tidak dapat kalian lakukan Dengan tetap bersatu Tidak ada yang bisa membahayakan kalian Jika kalian terus bertengkar Maka siapapun dapat dengan cepat mengalahkan kalian Pria tua itu melanjutkan Saya minta kalian tetap bersatu Kemudian Ketiga putra memahami Ada kekuatan dalam persatuan Dan berjanji kepada ayah mereka Bahwa mereka semua akan tetap bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton